Pada minggu 10 Januari, kota hitam pesawat Sriwijaya Air yang jatuh ke Laut Jawa segera setelah lepas landas dari Ibu Kota Jakarta telah ditemukan. Potongan-potongan pesawat yang diduga milik pesawat Sriwijaya telah dikumpulkan. Boeing 737-500 dengan 62 penumpang dan kru itu menuju Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 9 Januari sebelum menghilang dari layar radar 4 menit setelah lepas landas. Dalam video yang diposting di media sosial oleh TNI Angkatan Laut, seorang penyelam terlihat menunjukkan potongan-potongan puing pesawat di dasar Laut Jawa. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT Suryanto Cahyono, mengatakan lokasi dua kota hitam penerbangan SJ-182 telah diidentifikasi. Potongan puing-puing dibawa ke Pelabuhan Jakarta oleh regu penyelamat. Pihak berwenang mengatakan mereka datang dari kedalaman 23 meter atau 75 kaki di dekat sederetan pulau-pulau di lepas pantai Jakarta. Pesawat itu memiliki 12 kru dan 50 penumpang, semuanya warga negara Indonesia yang termasuk 7 anak dan 3 bayi. Kecelakaan itu telah membawa catatan keselamatan udara Indonesia yang kembali menjadi sorotan, menandai kecelakaan maskapai besar ketiga hanya dalam 6 tahun. Sebelum kecelakaan itu, ada 697 korban jiwa di Indonesia selama dekade terakhir, termasuk pesawat militer dan pribadi, menjadikannya pasar penerbangan paling mematikan di dunia di depan Rusia, Iran, dan Pakistan. NTD News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!